Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat petani Gimanapun kalian berada Oke, kali ini saya ingin sharing Atau berbagi Gimana cara mengolah Limbah ataupun Membuat kompos kambing Atau kompos dari limbah tengah Di belakang saya ini Tempat produksi tempat kami Tempat produksi pembuatan kompos kambing Selain ada kompos kambing Kami juga punya granul Dan juga mece tanam Seperti yang ini Ini adalah kompos karihulatasi Yang sudah jadi Dan ini mece tanam Seperti cara pembuatannya Cukup sederhana Saya menggunakan Bahan-bahan organik semua Dengan pembuatan kompos kambing ini Jadi Kita buat kami ini Memproduksinya Setiap hari Sabtu dan Minggu Jadi setiap hari satu minggu Kami memproduksi kompos kambing Oke, langsung aja kita melihat Proses produksi atau cara pembuatan Dari kompos kambing Atau limbah Karena diolah menjadi kompos Kompos kambing fermentasi Yaitu Berarti nya karena Kompos kambing Bahan utamanya adalah Kohi kambing Atau kotoran kambing Atau limbah kambing Jadi dari kotoran kambing ini Kita Olah Atau kita hancurkan terlebih dahulu Sebelum kita olah Jadi kita hancurkan Menggunakan mesin penghancur Ini teman-teman Karena apa Dihancurkan terlebih dahulu Karena kotoran kambing Bila mana Langsung digunakan itu Itu tidak bisa hancur Kotorannya Tetap keras Walaupun satu tahun Dua tahun Itu tetap Bulat-bulat Tidak bisa hancur Karena terlalu keras Itu Kotoran kambing Maka perlu dihancurkan Lebih dahulu Seperti ini Betulnya sudah serbuan Seperti ini Seperti ini Seperti tanah Setelah dihancurkan Nanti di fermentasi Seperti yang fermentasi Atau Fermentasi Seperti ini teman-teman Ini Setelah fermentasi Dan fermentasi ini Terbuat dari Seperti yang saya sampaikan Di powerpoint tadi Jadi Ada Tates Ataupun Itu tebu itu Gula Lalu Kami menggunakan Mold disini teman-teman Tempat kami Memproduksi Mold sendiri Jadi ini Maaf Ini Saya Buka teman-teman Untuk Malnya Ini harus rapat Biar Hasilnya Bagus Nah ini Malnya Nah ini Putih-putih Ini sebenarnya Reaksi dari Malnya Namun Ini Sudah Tuh Bapak-bapak Untuk Campurannya Itu Saya Saya Satu Tong Ini Menggunakan Setengah liter Mold Ini Kenapa Saya menggunakan Mold Tujuannya Agar Proses fermentasinya Lebih cepat Teman-teman Jadi Dua minggu Dua minggu Fermentasi Sudah Jadi Ini Kompas Ini Pak Yang Kami Yang Kecil Intinya Kotoran Kambing Harus Hancur Api Harus Pecah Hancur Setelah itu Di fermentasi Proses fermentasi Nanti Kompas Kompas Kambing 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 Mungkin Itu Video Dari Cara Pembuatan Proses Pembuatan Dari Kompas Kambing Ataupun Penolah Lidah Ternak Menjadi Kompas Bagaimana Dalam Saya Yang kurang Ataupun Bila Ada Pertanyaan Akan Dengan Komentar Atau Asa Pertanya Mungkin Itu Untuk Video Kali Ini Bagaimana Ada Saya Minta Maaf Akhir Kata Assalamualaikum War Wb Kambing